Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, yes Alhamdulillah Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Putri Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Yuk kita berdoa bersama-sama Sikap berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa mulai Di tangan ini ada doa Di mulut ini ada doa Di hati ini ada doa Mari kita berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Berikan aku ilmu Amin Hari ini Anak-anak masih bermain dan belajar dari rumah ya Bersama mama dan papa Tetapi anak-anak harus tetap semangat Yang baru berkunjung ke channel Bunda Putri Yuk subscribe dulu Dan yang sudah subscribe Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Serta jangan lupa like Comment Dan share semua video Bunda Putri Agar video yang Bunda Putri buat dapat bermanfaat Terima kasih Mari kita mulai materinya Let's go Di video kali ini Bunda Putri akan mengenalkan anak-anak semua Tentang macam-macam kendaraan yang ada di air Kendaraan di air adalah kendaraan yang hanya dapat berjalan jika berada di air Seperti sungai, danau, atau laut Kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya Macam-macam kendaraan yang ada di air Wah hebat sekali Contoh dari kendaraan yang ada di air Ini adalah kapal yang ada di air Anak-anak sudah pernah naik kapal belum ya Wah nanti jangan lupa ceritakan pengalaman anak-anak Bagaimana rasanya naik kapal ya Sekarang kita akan mengenal huruf dari kapal Kita sebutkan bersama-sama ya Ada kapal yang ada di air Kapal itu jenisnya banyak sekali Ada kapal layar Kapal pesiar Kapal cepat Dan kapal selam Serta masih banyak yang lainnya Kapal layar Kapal layar Kapal layar adalah kapal yang bergerak menggunakan layar dengan bantuan angin Kapal pesiar Kapal pesiar adalah kapal yang ukurannya sangat besar Sehingga dapat menampung jumlah penumpang yang sangat banyak Kapal cepat Kapal cepat adalah kapal yang dapat berjalan dengan sangat cepat Kapal selam Kapal selam adalah kapal yang berjalan di dalam air Di Surabaya ada loh kapal selam yang bisa dinaiki oleh anak-anak Nanti kalau virus koronanya sudah pergi Anak-anak bisa minta diajak oleh mama dan papa ke sana ya Agar anak-anak tahu ada apa saja di dalam kapal selam Selain kapal layar Kapal pesiar Kapal cepat Dan kapal selam Ada apa lagi ya? Contoh kendaraan yang ada di air Ada rakit Dan perahu Yuk kita ulangi lagi bersama-sama Macam-macam kendaraan di air adalah Kapal layar Kapal pesiar Kapal cepat Kapal selam Rakit Dan perahu Hebat Sekarang bunda putri akan mengajak anak-anak Untuk mengurutkan kapal berdasarkan ukurannya Mulai dari kapal yang terkecil Nah dari beberapa kapal disini Anak-anak tahu tidak mana ukuran kapal yang paling kecil? Yang ini Hebat Lalu setelah yang ini Ukuran mana ya yang sedikit lebih besar? Hebat Betul sekali Lalu Yang lebih besar lagi Yang ini Hebat Tepuk tangan Nah itu tadi adalah materi pembelajaran dari bunda putri hari ini Yaitu tentang macam-macam kendaraan yang ada di air Untuk materinya cukup sekian dulu ya anak-anak Lain waktu bertemu lagi dengan bunda putri Tetapi bunda putri selalu mengingatkan anak-anak Karena di luar masih banyak virus yang berbahaya Anak-anak harus ingat 3M Apa saja 3M Memakai masker jika keluar rumah Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir Lalu Yang ketiga Jaga jarak Ditambah lagi sama bunda putri Anak-anak harus selalu makan makanan yang sehat Serta minum vitamin Amin Terima kasih anak-anak Salam untuk mama dan papa di rumah ya Tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika kalian suka video ini Terima kasih sudah menonton video ini